Lumen nomor 9732 Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasihilah Sesamamu. Yang berdasarkan pada Injil Markus, bab 12, ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada hukum ini. Tidak ada hukum ini. Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintah cinta kasih adalah perintah utama di dalam seluruh hukum Tuhan. Orang saduki yang datang kepada Yesus adalah seorang pandai di dalam hal hukum Taurat. Ia ingin bersoal jawab dengan Yesus. Ia bertanya tentang hukum utama. Bagi Yesus, hukum utama adalah hukum cinta kasih. Mencintai Allah dan mencintai sesama. Mengasih Allah berarti memberikan diri secara total kepadanya. Hanya dialah Allah yang patut disembah. Hanya dialah Allah yang kepadanya kita pasrahkan diri dan kehidupan kita. Cinta kasih itu adalah seperti cinta orang Samaria yang baik hati. Memperhatikan dan peduli terhadap sesama. Khususnya mereka yang menderita. Yang sengsara. Ia menjadi sesama bagi orang lain. Setiap tindakan yang kita buat demi kebahagiaan sesama adalah sebuah tindakan cinta. Tindakan demi keselamatan orang lain adalah tindakan cinta. Alangkah baiknya, Bila pada hari ini kita bisa berbuat baik satu hal saja kepada orang lain. Perbuatan baik itu pun sudah merupakan suatu perbuatan cinta kasih kepada sesama. Saudara-saudari terkasih. Bagaimana perasaan kita bila ada orang yang sombong? Karena merasa punya banyak jasa dan perbuatan baik. Yesus pun mengalami hal yang demikian. Ia berhadapan dengan orang saduki, ahli taurat, yang bersoal jawab dengannya. Sebaliknya, Tuhan Yesus memuji janda miskin yang secara sederhana diam-diam memasukkan uangnya yang sedikit tetapi dengan seluruh hati dan hidupnya. Marilah kita lebih menampakkan kebaikan Allah daripada prestasi kita sendiri. Bukankah segalanya bisa kita buat hanya karena Tuhan Allah memberkati kita? Jika kita mudah tersenyum dan bersyukur, tidak mudah mengeluh dan menyalahkan orang lain, kita sedang mengungkapkan perbuatan Allah sendiri. Bila kita tidak menonjolkan kelebihan kita, kepandean dan keberhasilan kita, tetapi hendaknya berbagi kasih dan milik pada sesama itulah cinta. Saudara-saudari terkasih, cinta kasih bukan kata yang cukup dikonsumsi lewat mulut dan bibir saja. Semakin banyak kita berbicara mengenai cinta kasih, semakin cinta kasih itu berhenti sebagai kata-kata saja. Namun sebaliknya, kalau kita bersedia mengelurkan tangan dan melangkahkan kaki untuk memperhatikan dan menolong sesama kita yang menderita. Cinta kasih menjadi nyata, menjadi berdaya guna, menjadikan kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan Yesus. Cinta kasih lebih utama daripada semua korban bakaran. dan korban sembelian. Karena cinta kasih kepada sesama merupakan korban hidup kepada Tuhan Allah kita. Kepedulian kita lebih berharga daripada barang, benda, atau materi yang kita berikan. Memberi dengan hati, dengan cinta kasih, lebih bernilai bagi orang lain. Inilah yang perlu kita usahakan dengan penuh kesetiaan. Kita diundang untuk selalu mencintai, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan nyata, dengan tindakan yang konkret pada saudara-saudari kita yang kekurangan, yang kekurangan, yang kesulitan, dan yang menderita. Saudara-saudari terkasih. Cinta tidak mengenal sebagian atau separuh, melainkan seluruh pribadi. Dari pengalaman saya sendiri, saya menyaksikan cucu-cucu saya yang baru suka naik sepeda. Dia main sepeda di siang hari bolong, jam 12 siang. Lupa makan, lupa minum, lupa tidur siang. Bahkan jatuh, dan kakinya luka pun tidak dihiraukan. Mereka terus bermain, sampai sore. Yesus mengajarkan kepada kita agar mencintai Tuhan melebih segala galanya. Mencintai Tuhan harus seluruh hati, seluruh diri. Kita harus memuji Tuhan juga kalau kita sedang bekerja. Kita harus berdoa kepadanya dalam setiap kesempatan. Membaca kitab suci, membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menyimpan di dalam hati. Dan pada waktunya kita melakukannya. Mencintai Tuhan dengan seluruh diri. kita akan memperhatikan kepentingan orang lain. Ikut merasakan luka batin dan sakit hati orang lain. Yesus memadukan ke dalam dirinya kedua cinta ini. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kita ungkapkan cinta kasih kita kepada Allah melalui cinta kasih kita kepada sesama. sesama. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. apakah kita telah mencintai Tuhan dengan segenap hati dan kemampuan dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus tolonglah kami untuk melakukan yang baik kepada sesama kami pada hari ini agar kami semakin dekat denganmu dan dengan sesama terutama dengan keluarga sanak saudara, sahabat, rekan, dan kenalan. kami mencintai mereka dan mereka pun juga mencintai kami ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam namamu yang kudus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air sekiranya ada tanggapan ataupun saran kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.